Rumah Makan Ringin Asri Rumah Makan Ringin Asri merupakan tempat yang menawarkan beragam makanan khas Jawa di Kota Malang. Makanan seperti gurame, krengsengan, pecel, rawon, serta beberapa menu andalan lainnya bisa dicicipi di tempat ini. Selain kuliner, tempat ini juga menyimpan sejarah panjang perfilman Indonesia. Rumah Makan yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Mojolangu, Kejamatan Lowakwaru, Kota Malang ini sudah ada sejak tahun 1992. Sementara Indonesian Old Cinema Museum baru didirikan pada tahun 2017. Keberadaan museum ini masih terjaga sangat rapi dan terawat dengan bersih. Beberapa bangku bagi penonton film dan pengunjung Rumah Makan Ringin Asri juga disediakan di tempat ini. Sejumlah barang seperti kaset film, 45 buah proyektor, serta poster-poster film Indonesia pada era 1970 hingga 1990-an masih terpampang rapi pada dinding-dinding museum. Di tempat ini juga sering diadakan nonton bareng atau nobar film layar tancap yang dikelar dalam ruangan maupun luar ruangan. Owner Rumah Makan Ringin Asri, Hariyadi, mengaku bahwa berdirinya museum ini berdasarkan keresahannya. Menurutnya generasi penurus saat ini tidak boleh melupakan sejarah perfilman di Indonesia. Sehingga selain menarik minat pengunjung Rumah Makan, adanya museum ini diharapkan dapat memberikan edukasi tentang sejarah film di Indonesia. Saya pengusaha Lertancap keliling deso, keliling gunung, sampai ke laut, sampai pinggir pantai mulai tahun 1980. Begitu hebatnya pemutaran film, khususnya film nasional kita. Kita adalah ujung tombak film nasional, kita muter film dari satu unit menjadi 45 unit. Nah, akhirnya perkembangan ini membuat sesuatu jejak untuk membuat museum. Karena saya berpikir, anak sekarang tahunya flashdisk, tahunya film yang dibuat oleh digital. Kita bicara soal film tentunya, bagaimana kita ingin memberikan informasi. Jadi saya membuka museum sebenarnya memberikan informasi pada anak bangsa, pada orang-orang malang, pada wisatawan, supaya mereka tahu bahwa kita, apa namanya, sutradara itu sudah, dahulu sudah kerja keras membuat film yang terbaik untuk anak bangsa. Dan harapan saya, ini menjadi salah satu cita-cita saya, supaya mereka juga menghargai pahlawan kita, menghargai artis-artis yang sekarang sudah menua, sudah meninggal, untuk bagaimana kita bisa berekspresi, bisa membuat karya lebih bagus daripada mereka yang sudah manula. Meski keberadaan Indonesian Old Cinema Museum ini jarang diketahui, namun tempat ini kerap dikunjungi oleh pengunjung dari luar negeri. Antusias belajar tentang sinema, lebih banyak didominasi oleh pengunjung luar negeri, dibandingkan dengan tingkat pengunjung di dalam negeri. Dari Kota Malang, Benaya Harobu, ATV melaporkan. Terima kasih telah menonton!